Sosialisasi empat pilar kebangsaan terus digaungkan oleh anggota MPR RI Imade Urib yang kali ini menyasar kaum generasi milenial dan masyarakat hingga ke pelosok desa. Kali ini anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu Rotsio membumikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan untuk warga di Desa Belimbing, Kecamatan Pepuan dan Desa Adat Wanayu, Desa Angkah Kecamatan Selomadek Barat yang berlangsung di wantilan kantor Desa Belimbing, Kecamatan Pepuan Tabanan. Sosialisasi yang digalakkan oleh wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU ini disambut Bendesa Adat Belimbing bersama anggota DPRD Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan Igusti Nyoman Umar Dhani beserta Ketua BPD Desa Belimbing Ketut Sumardiana, Bendesa Adat Suradadi dan Bendesa Adat Durentaluh yang diikuti Seketrunetruni STT dan warga Desa Belimbing dan masyarakat Desa Adat Wanayu. Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber dari kader PDI Perjuangan yakni Iwayan Gunadi, IGD Suambo dan Inyoman Kartike. Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digencarkan oleh anggota DPR RI lima periode terpilih dengan suara terbanyak di Dapil Bali dan Ranking Ketujuh Nasional itu mengajak warga desa terutama para generasi muda di Bali untuk ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan mengimplementasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Niggusti Ayuputu Suriani, selaku Ketua Karangtaruna Yoana Bakti Desa Belimbing mengucapkan terima kasih kepada Madeurib yang telah mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Imadeurib MSI karena telah diadakannya sosialisasi mengenai empat pilar kebangsaan. Hal senada disampaikan oleh Inyoman Surianto yang juga perbekel desa Belimbing mengaku sangat antusias menyambut kehadiran Madeurib yang telah bersedia datang jauh-jauh untuk memberikan pemahaman empat pilar kebangsaan khususnya kepada masyarakat di desa Belimbing. Sosialisasi ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat meskipun berada dan hidup di pelosok desa namun harus bisa memahami sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak DRS Madeurib memfasilitasi kami bersedia untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kami. Sementara itu Madeurib juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan generasi muda bersama jajaran partai yang sudah serius mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan ini. Mengingat sebagai anggota MPR juga bertugas melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan selain menjadi anggota DPR RI. Di samping itu juga sosialisasi empat pilar kebangsaan yang kebetulan digelar di bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Penjabaran empat pilar kebangsaan ini dipastikan sudah dipahami selama ini sehingga hanya perlu kembali diingatkan tentang nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai aturan dan komitmen yang harus diikuti bersama untuk menjaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dikatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sebagai hasil inisiatif mantan ketua MPR RI Almarhum Taufik Kemas karena merasa negara mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Terbukti juga muncul gerakan radikal dan kaum karis keras yang bisa mengancam negara terpecah menjadi dua. Dikatakan pilar kebangsaan negara ini banyak roh-rohnya, terutama dari internal, lebih dan juga dari pengaruh dari luar eksternal itu sendiri. Dan itu adalah yang berulit ketika pilkada DKI yang baru laku, itu ketika terjadi pertarungan antara ANIS sama AO, itu seolah-olah negara kita ini terpecah menjadi dua, antara kubu nasionalis dengan kubu agabis terutama yang radikal, yang lebih dari biang garis keras itu. Seolah negara ini terpecah menjadi dua. Bahkan disitilah tepatnya bahwa pertama pentingnya empat pilar kebangsaan itu. Apalagi sudah ada lembaga baru Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, selain anggota MPR RI untuk melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Selain itu, kebetulan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua tim pengarah BPIP sehingga menugaskan kepada seluruh anggota MPR dari praksi PDI Perjuangan DPR RI untuk terus memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan.